Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di F family channel apa kabar sobat gugu semua kali ini saya berada di area jalan tanah baru dan seperti yang sobat gugu semua lihat ini adalah tiang-tiang panjang untuk pekerjaan flyover di area ini ini akan dilalui oleh main route tos jago 3 dan ada flyover yang akan melintas di atas main route tos jago 3 ini kami sudah pernah sampaikan di beberapa video sebelumnya mengenai panjang atau area flyover ini silahkan nanti bisa dilihat di area deskripsi atau mungkin di bagian komentar jika nanti saya sempat untuk bisa simpan linknya ya jadi sobat gugu semua bisa juga mengunjungi video-video kami sebelumnya terkait dengan penjelasan flyover ini nah untuk video kali ini kita mau tampilkan apa saya ingin menampilkan situasi pekerjaan untuk pekerjaan atau pengerjaan fondasi yang tadi kita lihat ada alat panjangnya ini ada alat besar ini yang berbeda kita lihat ya ini ada bisa terlihat dari sini tiang panjangnya yang tidak dipukul dengan piston seperti yang kita lihat di area simasusun kerukut dan memang setiap alat itu ada kelebihan dan kekurangannya dan juga pengerjaannya pun juga ada kelebihan dan kekurangannya jadi yang setahu saya yang kita saat ini kita lihat ini adalah menggunakan suatu sistem yang dinamakan jack in pile ya jadi ini adalah suatu sistem pemancangan fondasi tiang yang pelaksanaannya itu ditekan masuk ke dalam tanah dengan menggunakan dongkrak hidrolis yang diberi beban seperti yang kita lihat ya ada beban-beban seperti kotak-kotak itu itu adalah bebannya counterweight atau sistem reaksi sehingga tidak menimbulkan getaran jadi tidak ada getaran nah si tiang panjang ini kalau kita lihat tiba-tiba masuk ke dalam itu tidak menggunakan pukulan karena dia itu dicepit oleh alat tersebut lalu didorong ke bawah sehingga dia bisa terus menekan hingga kedalaman tertentu yang sudah dilakukan riset lebih dahulu jadi harus kedalaman berapa gitu ya dan nanti ada pekerjaan pengelasannya dan sebagainya juga kurang lebihnya sama sih dengan yang kita pernah lihat juga di pekerjaan fondasi area simasusung kerukut ya waktu itu dengan metode diesel hammer pile juga ada pekerjaan pengelasannya dan nanti disini juga kurang lebihnya ada kayak gitu ya jadi di video panjang ini nanti silahkan sebagian semua bagi yang penasaran kalau saya simak memang ini untuk pemasangan satu tiang itu jadi membutuhkan waktu yang lebih lama ya namun alat ini memang biasanya tidak digunakan ya alat panjang ini yang saya tahu ya berdasarkan literatur alat ini disebut dengan hydraulic static pile driver atau HSPD jadi kelebihan ini memang banyak digunakan di area-area yang memang padat pemukiman jadi kelebihan ini kelebihan alat ini maksud saya itu gengguan terhadap lingkungan sekitar itu dapat diminimalkan karena memang tidak menimbulkan getaran atau juga menimbulkan kebisingan jadi kalau sebabku semua hadir ke lokasi ini tidak terlalu mendengar ada suara pukulan-pukulan piston ya seperti yang kita dengarkan di area simpang susun kerukut gitu nah ini adalah untuk kegiatan biasanya fondasi dalam ya ini adalah untuk konstruksi fondasi dalam di depan alat ini juga kita bisa lihat ada semacam tiang kayaknya sepertinya itu yang tiang yang sudah selesai ditekan ke dalam kalau kita lihat ya disana ada nanti kita akan kesana juga mungkin pada video ini dan ini adalah pekerjaannya jadi ada beberapa pekerja yang juga mengecek bagian bawah ada yang bagian pengelasan bagian operator juga yang berkoordinasi kapan harus ditekan lagi ke bawah dan memang ini alat ini yang kita dengar memang tidak ada sekali lagi tidak ada bentuk pukulan piston nah itu alat alat yang menjepitnya dan menekannya tuh lihat dia ke atas lagi ke bagian atas lagi kita lihat ya yang berwarna hitam itu dia lalu menjepit lagi area bagian yang paling atas dari tiang lalu nanti dia akan menekan lagi ke bawah nah ini kalau ini persiapan lagi untuk mengangkat tiang panjang yang berikutnya jadi kalau misalkan memang kurang nanti tinggal dipasangkan lagi lalu di last gitu ya disambungkan nah ini yang kedengaran bunyinya dari kotak ini aja nih nih jadi di depan sana itu adalah main road ya main road tol Cijago 3 menuju ke arah gerbang tol kukusan ya dan sedangkan di area ini ini sedang proses untuk pekerjaan pekerjaan tiang panjang ya pemancangan tadi yang saya sampaikan jadi menggunakan tali-tali nanti akan dibantu ada tuh ada petugas lainnya juga akan mengikat tali tersebut kepada tiang panjang tiang panjang lainnya nah nantinya juga akan menjadi agak sedikit lebih rumit ya memang dan kalau saya baca di beberapa literatur tentang alat ini memang pekerjaannya jadi jauh lebih lama ya katanya nah ini kalau alat-alat ini yang biasa digunakan ya alat yang digunakan pada metode jack-in file ini kapasitasnya sekitar 60 sampai dengan 90 ton buat biasa sekali ya jadi tiang-tiang ini aja bisa ditekan gitu ya bisa dijepit jadi luar biasa sekali alat ini kita melihat tuh prosesnya jadi ada pekerja yang mengikat gitu ya kepada tiang panjangnya dan sebetulnya semua bisa melihat sendiri ya di dari video ini jadi sekali lagi area untuk yang akan menjadi flyover flyover sudah pernah kami sampaikan nanti akan coba linknya akan coba saya tuliskan lagi atau akan saya sertakan lagi di kolom deskripsi ataupun juga mungkin kalau bisa nanti sempat pada saat tayang nanti kita akan coba tuliskan lagi di kolom komentar jadi jika ada sebetulnya semua yang mungkin penasaran tentang area flyover ini maka bisa melihat kembali ke video-video kami sebelumnya yang sudah pernah saya sampaikan tentang panjang dari rencana flyover ini gitu ya kondisi-kondisinya itu sudah pernah saya sampaikan kalau di alat ini kita akan sama-sama melihat prosesnya ya jadi kalau dilihat memang membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan jenis alat-alat yang lain makanya tadi saya sampaikan dalam menggunakan metode ini memiliki beberapa kelebihan dan juga memiliki beberapa kekurangan kalau masih ingat ya di video yang sebelumnya juga pernah saya sampaikan pernah saya buatkan untuk khusus dalam hammer diesel hammer file itu kan kita lihat juga ada asap-asap yang di bagian dari bawah itu sedang melakukan apa ya silahnya ya orang asal sih pengelasan kalau bagian yang di diesel hammer diesel hammer file itu di 10 menit sampai 15 menit itu kan tiang panjangnya dinaikkan kalau dipukul piston itu bisa jauh lebih cepat ya satu tiang tiang dan memang tidak bisa menggunakan satu alat dengan tempat dengan tempat lainnya jadi itu juga sesuai dengan kondisi atau struktur tanah yang sudah di riset jadi memang beberapa alat yang digunakan itu sudah melakukan riset terlebih dahulu jadi tidak hanya sekedar penggunaannya ini langsung dibandingkan dengan disana kenapa disana tidak pakai yang ini jadi semua sudah ada risetnya dan penggunaan alat ini setahu saya dari literatur yang saya baca juga ini jauh lebih mahal dibandingkan menggunakan metode yang lainnya ya karena mungkin tadi ya alat ini memiliki kelebihan untuk tidak menimbulkan getaran tadi ya karena tadi ini sekali lagi dengan menggunakan sistem yang namanya jack-in-pile jadi sistem pemancangan pondasi tiang yang pelaksanaannya itu ditekan ke dalam jadi tiang itu dijepit dulu lalu ditekan ke dalam dengan menggunakan donkrak hidrolis hidrolis ya jadi dengan ada beban-beban di bagian kiri dan bagian kanan ada sistem reaksi tidak menimbulkan getaran jadi kita lihat ini ada petugas ya ada asap-asap yang keluar itu semua masih melakukan pekerjaan itu jadi tiang lama-lama ditekan ditekan mungkin ini juga sudah mulai persiapan mengambil tiang berikutnya kita coba lihat dari sisi yang lain supaya support kekusuhan juga bisa melihat di sini juga sudah ada pemberitahuan kehati-hatian karena ini ada masukkan area pengangkatan saya juga tidak berani jauh lebih dekat karena memang alat ini juga sangat berat dan kita lihat sendiri ada asap-asap yang keluar itu sedang pekerjaannya juga sedang melakukan pekerjaan proses dari pekerjaan pekerjaan dari tiang panjang untuk flyover jadi untuk satu titik ini juga membutuhkan waktu yang ternyata cukup lama ya ada tulisannya nih Purwakarta ini mungkin bekas dari sana kali ya dicoret-coret sama beberapa orang dari Purwakarta dan ini kan di Depok atau alat ini atau ini dari Purwakarta pengirimannya saya juga enggak tahu oke kita lihat ya sendiri ya jadi bagian bawah itu juga ada petugas ada petugas yang melakukan kerjaan yang lainnya inilah proses dari kerja proses kerja dari pemasangan yang panjang jika sepatu semua penasaran seperti apa proses pengerjaan ini karena emang tidak ada berisik ya mungkin juga warga juga penasaran kok enggak ada bunyi-bunyi piston gitu mungkin ada penasaran-penasarannya dari warga satu-satunya ini kita lihat ada kabel-kabel di bawah ada apa namanya sambungan-sambungan listrik jadi beginilah kondisi pekerjaannya yang dilakukan di alat ini ya jadi hidrolik static piling driver atau hidrolik static pile driver jadi kalau sobat-sobat menuliskan di google juga bisa dicek ya ada hidrolik static pile driver itu juga alatnya kurang lebih yang muncul akan seperti ini ya jadi menjelaskan tentang proyek atau alat yang biasanya dikerjakan untuk proyek-proyek di tengah kondisi kondisi dekat dengan pemukiman pemukiman penduduk nah tadi seperti yang saya sampaikan di depan sana juga itu ada alat pancang yang memang sudah selesai tuh di depan ada satu ya yang sudah kita lihat itu tertancap nah di depan sini jadi secara eksklusifnya pada saat yang pancang ini datang sudah langsung saya sampaikan kepada sobat kugas semua jadi sobat kugas semua bisa mengetahui jauh lebih awal terkait dengan rencana dari flyover ini dan sekarang bukan lagi sekedar menyampaikan bahwa ada material tapi sudah dikerjakan oleh alat yang memang digunakan oleh petugas penggunaan toci jago seksi 3 baik itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan selanjutnya silahkan jika sobat kugas sobat kugas semua masih penasaran tentang cara kerja alat ini bisa ditonton sampai habis itu saja yang bisa saya jelaskan terkait dengan alat ini yang saya tahu yang dari penjelasan petugas dan juga saya coba cari lagi di literatur beberapa saya pelajari lagi di google jadi inilah yang disebut dengan hydraulic static pile driver untuk proses pemancangan yang ada di flyover jalan tanah baru baik itu saja terima kasih banyak sudah menonton mohon maaf jika ada kekurangannya kita ketemu lagi di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati